Kalau kita ambil, otomatis kan dia meninggalkan bayinya. Jadi ya, kita serahkan satu ke alam, yang jelas kita hanya bisa evakuasi, yang benar-benar harus kita bantu. Karena menurutnya titip Novi aja. Biarin aja, re. Kalau itu, kita titip aku aja. Yang bisa ditangkep, abah, maksudnya yang ada bayi-bayi itu. Yang bayi, maksudnya minta tolong, karena disini udah pasti tidak akan aman. Mereka bisa berbuat apa aja demi tidak ada kucing. Mereka sangat membenci. Siapa sih orangnya sini, gue lewajangin sini. Resa, sini nenek-nenek. Kena stroke aja loh, gue sumpahin loh ntar loh. Yang ada-ada udah-udah begitu, rata-rata kena stroke. Eh, dia mau bilang mobilnya hilang tuh dia ya? Iya. Tinggal tungguan. Ini juga sama, karena kenapa tidak bisa dibatang-batang, tadi katanya karena tidak boleh sama dia. Dia semua yang mengatur semua ini di sini tuh dia. Habis ya, ada yang orang begitu ya. Aku sih cuma cumpahin aja nih rumahnya jadi rumah kucing abah Juna. Iya, amin. Dia nggak mau keluar rumah? Bisa nggak keluar? Kita nunggu dia keluar nanti bawa surat-suratnya, terus rumahnya dihibahin ke rumah kucing abah Juna. Iya, amin. Biasanya yang nggak suka kucing, ntar jadi suka kucing sih. Aku juga dulu nggak suka kucing sih. Pokoknya juga ayah yang terbaik. Yang terbaik. Jadi baik, jadi membantu orang-orang yang benar-benar sayang sama kucing. Bila perlu rumahnya dihibahin ke selatan-selatan. Iya, betul. Kan pagi rumah ini kan gede ya, sayang kegedean. Baru segitu rumahnya juga sok. Apalagi kalau dimasukin kucing yang di rumah kucing abah Juna kan ada 300. Sebel, gue sama orang-orang sok. Oh iya, betul. Karena harus kembali RTLG, karena yang bikin kecini kan harus kita kesamanya. Iya. Ayo dong, mumpung ini aku mau samperin tuh orang. Ayo, ayo, ayo. Oke guys, kita tunggu ya. Kalian pulang, maksudnya kan kita ke sana. Ayo, yaudah. Oke, see you. Bye. Orang sombong harus disombongin lagi. Hah? Mau gak ketemu RT-nya? Aku pengen ngobrol deh. Iya, malah bang. Yuk, aku mau samperin. Mendingan ketemu. Yaudah, ada yang lain. Mendingan ada timnya abah aja antar kucing. Kita ngomong aja. Gak ada yang bawa. Gak ada yang bawa. Siapa yang bawa? Bisa abah ya? Gak, gue aja bawa mobil. Aku sama temennya anak abah abah. Hah? Kalau enggak tanya dulu papaknya. Ini yang ketemu. Ini yang ketemu. Dia enggak, gitu aja. Yang siapa musiknya? Eh, gue. Tanya dia warga ini ya? Bisa, ini rumah. Kamu tau gak kira-kira siapa yang ini? Siapa yang gak suka? Orang ini, orang depan rumah ini? Iya, iya. Depan rumah ini? Jadi kronologinya dia ngasih makan di sini. Ada sedikit price berateng karena yang depan rumah ini tuh gak suka. Terus? Terselang berapa bulan ya? Enggak nyampe sebulan ya? Enggak nyampe sebulan. Ternyata tiba-tiba ada pelang. Enggak, jadi ini sebenarnya yang bikin RT atau orang ini sih? Nah itu belum tau. Jadi masih. Di pelanginya pokoknya kalau masih makan kucing di sini. Yang jelas yang di sini kan ketua RT. Oh siapa yang mau pidana? Sini. Enak. Ini mau dipenjarain yang ngasih makan kucing. Enggak apa-apa. Ini mah orang bisa bikin. Apapun bisa. Tapi gak ada hak dia mau kayak begini. Tidak nanya apa? Iya. Enggak ada hak dia mau kayak begini. Dengan alasan apapun. Jadi maunya kucing-kucing liar pada maksudnya peran. Siapa ini? Ketua mana? Ayo ngomong aja. Ini ya Cok Anu ya. Buat teman-teman jangan pernah menyontoh seperti ini. Ini sangat tidak baik. Ini mengedukasi orang-orang untuk berbuat jahat. Berbuat dolim kepada kucing-kucing liar. Yang begini tidak bisa didiamkan. Bendingan kita cari satpamnya aja. Melawan ke zaliman. Ayo. Ayo dimana yuk. Eh kucing siapa nih? Bah yang mau nganterin kucingnya siapa duk siapa nih? Tapi disini gak apa-apa sih. Gak apa-apa. Ini dikenasi kan dihubung. Tentang. Kalau mau disini. Oh gitu. Teman-teman kita mau coba cari nih ya. Ketua siapa nih RW atau RT ya. Siapa sih orang rese yang mau siapapun sih bisa aja bikin gini. Tapi sih gak ada tuh larangan hukum orang bisa pidanain. Kasih makan kucing mau dipenjara. Gak ada. Saya juga orang hukum kok. Gak ada. Ada juga yang bikin kayak gini nih dipidanain. Reset banget ya. Sebel gue emosi gue. Gimana? Karena RT-nya lagi kerja bu. Itu yang bikin pelang itu siapa pak? Gak tau itu bu. Itu bikinan ibu itu sendiri kayaknya ya? Gak tau. Kok gak tau? Ya emang gak tau bu. Iya berarti kayaknya bikinan ibu itu say. Tiba-tiba ada. Berarti gak ada koordinasi. Berarti yaudah gak usah takut. Kalau bapak ini mah memang tugasnya ya sebagainya. Kalau bapak ini mah memang tugasnya ya sebagainya. Kalau bapak ini mah memang tugasnya ya. Kalau bapak ini mah memang tugasnya ya. Itu copot harusnya. Kalau ngapain dipasang ngakutin orang. Iya. Lebih bapak kasih tau sama RT-nya. Atau penuh saya ngocot aja pak? Gak apa-apa. Kalau begini aja bapak liat aja media sosial gitu ini. Sudah tirau sekali loh meter HDI. Saya ngocot. Kalau gak pak saya mau ngetok. Pak gimana kalau kita ketok rumah ibu itu saya mau kenalan. Yuk gimana pak? Bapaknya gak ada sih. Bapaknya? Ibu nya ada kan? Ibu apa ya? Kita ketok aja yuk. Yuk mau gak? Di luar jalur wilayah kita. Tetep aja. Yang penting itu yang sudah ada di luar. Kalau gak kita copot aja yuk. Mau gak? Kalau pun dicopot juga itu. RTRU itu ada masuk tindak pidana perusahaan. Yang penting kita satu saudara-saudara. Sudah mengamalkan kucingnya aja dulu lah. Terus oke. Kalau kan minta nomor telfonnya aja gimana? Minta nomor telfon siapa? Rp? Siapa tau dengan seperti ini RTRU-nya tergugah dan mencabut. Minimal mau ngasih makan mau gak juga terserah. Tidak ada sekitarisnya tuh RTRU. Oh iya kita temen aja. Ayo kita situ. Mana? Dimana? Ayo aja. Oh contohnya gak ada. Oh udah keluar pak. Kalau gak cabut aja itu. Yaitunya yang penting kita sudah menyampaikan. Ya kita sampaikan aja nanti. Kalau sampaikan tolong cabut dong. Emang itu punya dia? Tanah dia? Itu kan tempat sampah. Tolong dicabut aja pak. Nanti kita sampaikan aja. Kalau gak sampaikan aja bahwa kita sudah up di media sosial. Bukannya kita untuk mencoreng nama siapapun. Tapi ini untuk niat edukasi ya pak. Ini nih perumahan ini nih. Mitra gandeng vila. Biar tidak terjadi hal-hal yang terjadi. Mitra gandeng vila yang melarang pasang banner besar sekali di tempat sampah. Pembuangan sampah. Dilarang ngasih makan kucing. Biar mereka mati kelaparan. Saya lagi. Kita lagi tim ini. Abah Juna dan Sadinda akan menemui RTRU nya lagi pergi semua. Jadi kita mau bilangnya kemana. Ya biar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Zolim-zolim sama kucing-kucing liar. Ada solusinya. Jangan sombong hidup di dunia itu. Ingat ya. Mata gak dibawa mati. Kalau Allah kasih setelah mati semua. Udah gitu aja. Jangan sombong. Kita akan tetap lanjut. Ketelopan akan bersatu. Jangan menyakiti kucing atau ngelarang ngasih makan kucing. Biar mati kelaparan. Lihat aja. Kita lagi disini lagi nunggu nih. RTRU nya gak ada. Kayak gitu aja paling ya. Berarti kita sudah melakukan keindakan minimal. Kita sudah mengamankan kucingnya. Masalah kedepannya kita serahkan sama yang mahasiswa. Terima kasih Ketelopar kan. Iya. Iya gue juga kesel. Oh perlu ketemu nenek-nenek itu tuh. Pak. Pak aku minta tolong aja. Kita kan udah nyalain itu amanin tuh kucing. Cabut aja itu. Nanti kan nanti aja RTRU. Nanti nanti gini. Apriasi ibu kan saya tangkapi nih. Sampai ini. Saya bilang di geruduk sama Ketelopar kesini udah diamani semua Pak. Kita Ravita tinggal di Janorasi. Itu soalnya tempat sampah loh. Ini dari Bekasi. Kita datang semua. Soalnya dengernya aja saya ngamuk tau gak. Saya mau ngajak saya bisa ajak ribu tuh perempuan tuh nenek-nenek. Dari jauh saya dengernya panas. Itu tempat sampah ngapain dipasang apa ada hak. RTRU juga gak punya hak naro-naro ngelarang-ngelarang. Bukan punya smart record bukan punya ini kan Pak. Maksudnya smart record bukan punya mitra gading pila. Iya. Tapi kalau sampah ngapain. Dan cuma Ali aku tuh ngasih makannya di depan rumah orang salah Pak. Iya. Itu tipe sampah dong. RU sih ditulis jangan membuang kucing. Jadi saya cuma minta waktu Pak. Itu yang benar. Iya. Saya ingat jangan membuang kucing di sini. Tolong sampaikan ke RT atau ke ibu depan itu 2x24 jam cabut itu. Kalau gak kita gerudukin lagi nih datang rame-rame. Tapi aku postingnya senjata juga bilang 2x24 jam bilang cabut. Iya cabut. Ini. Tentang semua harus bergurut begitu. Iya tolong sampaikan aja Pak. Kalau kita rame-rame dari Jakarta Selatan, Utara, Timur, Barat datang lagi nih. Kita tunggu niat baik. Kita bukan mau mengulang untuk ngasih makan. Tapi minimal itu kan tidak pantas ya Pak. Lagi ini udah kejadian kemarin yang saya ngasih makan sama Mas Agus. Kita dimaki-maki. Ternyata sekarang lebih parah lagi berlanjutan lagi coba Pak bayangin Pak. Suruh gini aja Pak. Cek aja media sosial rumah, kucing, abad juna itu terposting semua nanti. Lebih bagus kita ngomong rw-nya selesaikan di hibrida selesai. Di hibrida selesai gitu juga gitu loh. Ini gak karena gak ada solusinya jadinya kan. Ini bukan salah bapak. Ini salah yang nenek-nenek atau si RT RW itu. Mas-mas ini gak tau masak bener bukan. Iya makanya cuman sampein aja Pak ke nenek-nenek itu sama RT RW 2x24 jam cabut. Atau gue datang lagi. Gue ributin ntar. Panas saya dengernya. Bukan kucing saya, gue panas. Buat Pak RW atau RT RW. Kita mau ngomong, nanti kita mau sampein. Nah maksudnya Pak, aku tak. Karena kan gak bisa. Mas selalu merekam, kita mau ngomong. Gak, saya gak ngomong foto aja. Biar kalau dia nanya ada orang ya ada tuh foto aja. Enggak maksudnya kalau ada. Kita mau ngomong maksudnya gitu. Mau ketemu maksudnya gitu loh. Gara-gara pasang banner kita mau ngomong. Ini bukan salah bapak. Sampein. Ada yang ngemarah mak. Gara-gara pasang banner kita mau ngomong. Gak, tapi siapa yang masang? Tau dong. Gak tau, saya yang masang. Saya grupnya lain. Nah kalau grup yang warna mungkin tau yang masang. Siapa? Grup warna siapa? Grup yang sebelah. Mas kamu videoin kirim ke siapa nanti. Ngomong satu-satu mas. ini siapa grupnya siapa nih buat Bapak RT Bapak RW yang terkait dengan adanya sini kalau pemasangan Spanduk melarang kita masih makan kita sebetulnya tidak masalah cuman mohon maaf itu satu tempat sampah sekalipun sudah 8 ekor saya ambil kucingnya untuk disimpan di rumah kucing abadjuna tapi suatu saat tetap akan ada kucing yang datang namanya juga sampah dan kucing pasti akan datang ke tempat sampah nah saya mohon maaf saya tunggu dari niat baik dari Bapak RT ataupun siapapun untuk mencabut pulang itu karena itu satu yang tidak baik atau pencerminan yang kurang baik untuk mengedukasi masyarakat sehingga nanti akan banyak orang-orang meniru hal-hal seperti itu kasihan kita hidup di dunia ini hanya untuk menjaga hewan dan juga tumbuhan yang dicintakan oleh Tuhan jadi buat Bapak RT buat Bapak RW saya tunggu satu kali 24 jam untuk pelangnya dicabut saja dan kita pun tidak akan memberi makan kucing di situ karena sudah kita ambil kucingnya dan ada pun kedepannya ada kucing lagi itu sudah bukan tanggung jawab saya saya perlu oke saya perlu bisa tulis aja dilarang buang kucing ya kalau itu saya setuju dilarang buang kucing di tempat sampah karena tempatnya kucing-kucing ini semua kucing-kucing pembuangan sebenarnya tapi itu salah kenapa dilarang memakai makan kucing tapi tidak ditulis saya sampaikan dilarang membuang kucing terima kasih atasnya baiknya saya tunggu satu kali 24 jam sampai itu pelangnya nggak ada ganti tulisannya dengan dilarang membuang kucing di tempat sampah ini itu saya setuju terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh oke tambahan dari saya yang oke tambahan dari saya lanjut tambahan dari saya dilarang membuang kucing tapi kalau pun mau membuang kucing itu ada tempatnya di shelter ya jangan buang tempat sampah dan saya perlakilan dari Jakarta Selatan saya kecewa sangat kecewa banget sampai saya datang jauh-jauh ke sini untuk membela kucing walaupun bukan kucing saya karena mereka itu adalah makhluk hidup berhak untuk hidup ya kalian kalian ya siapa wahai pak RT ibu RT ya mereka hanya cuman minta makanan sedikit saya mohon minta belas kasihan dari anda tolong itu dicabut ya apa namanya pelang saya cuma minta waktu dua kali 24 satu kali 24 jam calon dicabut atau saya bisa datang lagi saya sebagai pencinta kucing saya akan bela mati-matian ya karena mereka tidak minta apa-apa mereka hanya minta makanan ya mereka juga punya hak hidup Anda punya hak untuk hidup di dunia mereka juga punya hak Oke saya tunggu saya Novita tinggal di kelapa gading yang kemarin ribut dimakin-makin sama ibu yang sombong rumah di ujung itu udah begitu seperti viral kasian kan perumahan mitra gading gila akhirnya viral gara-gara warga yang tidak suka dengan kucing-kucing liar tetapi begini no bapak ibu RT RW orang sini semualah ya kalau tidak suka sama kucing itu ada solusinya bisa dibawa ke salter diomongin atau bagaimanapun itu bukan dipasang banner melarang ngasih makan kucing akan diproses hukum ya kan harusnya yang bener ya Bapak kalau punya bapak ibu kalau punya hati norani dilarang membuang kucing saya setuju tetapi kalau melarang ngasih makan kucing mereka sama-sama binatang yang punya nyawa saya tidak akan tetap ada berbeda sampai di sini dan juga itu yang lain akan datang juga dari kucing-kucing juga akan datang sini karena tidak terima karena kucing-kucing bisa masih kelaparan tolong bapak ibu RT semua warga di misalnya gading silang tolong dicampang ini cabut itu bener kalau memang masih terus begitu kita pun dikandalkan lanjutkan akan datang sini ya terima kasih ini pasti dua M yuk ya udah ya Oke thank you ya udah thank you thank you ya sampaikan Pak sampai saya enggak marah ya Pak titip aja supaya yang sombong-sombong itu tahu diri tolong cabut kalau ngasih kita ngamuk lagi nih Pak siapa sih Pak mohon maaf kita marah bukan sama Bapak sampaikan ke yang sok itu yang sombong itu gila ya Pak ya mohon maaf ya balik lagi kenapa kita ngamuk begini Pak kita enggak terima saya jauh-jauh dari selatan Pak supaya apa Pak supaya orang-orang sombong itu Pak terbuka hatinya Pak kucing salah apa Pak mereka hanya minta makanan aja kok mereka nggak ganggu sebagai orang kaya punya duit ya udah kalau nggak suka kucing dirim ke shelter kalau mengganggu diganggu gitu loh bukannya ngebuang ke sampah karmal dosa tuh lihat rumah itu udah udah hilang mobil kan akibat apa jahat dia tunggu struknya udah struk kasih tahu saya saya mau ketawain dia tinggal tunggu struknya mobil udah hilang kan gitu jadi Pak makasih ya tinggal tunggu kabar baik oke oke guys biar sadar orang-orang sombong ini oke ya sudah oke thank you ya semua bye yuk 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 eh yang Dora itu ntar kabarin aja oke yuk bye ya